Ketika saya menjadi Ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga yang penang dinyatakan disqualifier dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu Kandar Jawa Timur tahun 2008. Saat Kofifa dinyatakan kalah dari Soekarno, kita batalkan hasilnya dan diulang. Dua hasil pilkada Bengkulu Selatan yang menang didiskualifikasi, yang dibawahnya langsung naik. Tiga hasil pilkada Kota Waringin Barat, sama dengan Bengkulu Selatan. Banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu, dan sebagainya. Nah harus diingat bahwa untuk pertama kali istilah, pelanggaran terstruktur sistematis dan masif itu muncul sebagai konis pengadilan di Indonesia tahun 2008. 2008, ketika MK memutus sengkitab ilgub antara Kofifa dan Soekarno. Saya waktu itu hakimnya. Dan setelah menjadi dasar, konis-konis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan bawah, semua itu ada. Pelanggaran terstruktur sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga semasuk di dalam peraturan undang-undangan. Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Saya nangani ratusan kasus, bukan ini banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.